POTRET KEKOMPAKAN KEDUA PUTRA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JOKO WIDODO Yaitu Gibran Raka Buming dan Kaesang Pangarep terlihat ketika tengah mengayuh sepeda bersama Meski Gibran dan Kaesang sering dikira tak akur karena sering adu komentar di media sosial Akan tetapi sekalinya muncul berdua ke publik sontak aksi mereka bikin heboh masyarakat Indonesia Layaknya sebagai adik kakak pada umumnya, Gibran dan Kaesang pengarep wajar kalau saling goda Apalagi mereka berdua diketahui tidak tinggal serumah Oleh karena itu rasa rindu akan kebersamaannya sudah pasti akan terus ada di antara mereka berdua POTRET KELUARGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KETUJUH ini memang jadi sorotan publik karena penuh dengan keunikan dan kesederhanaannya Dalam video yang beredar terlihat Gibran dan Kaesang pengarep tertangkap tengah asik bersepeda Pada momen itu, Gibran tampak mengayuh di depan, sedangkan Kaesang berada di belakangnya Tidak hanya sewaktu bersepeda, momen kekompakan Gibran dan Kaesang juga terlihat saat mengenakan baju dengan model yang sama Gerak-gerik dan gaya mereka juga hampir mirip dan bikin terkesima orang yang melihatnya Gibran mengenakan polo serd putih, sementara Kaesang memilih out finuan sablu nafi yang sama-sama kelihatan enak untuk dipandang Kekompakan dan kesederhanaan Gibran dan Kaesang ini tidak lain tentu karena sosok sang bapak yang juga memiliki jiwa kesederhanaan Hal inilah yang membuat keluarga presiden ketujuh ini sangat dikagumi dan dicintai banyak orang Apa di balik layak yang kita lihat selamanya? Tanya Kaesang Eh? Kamu kan yang tua? Tanya adik-adik Tanya adik-adikku juga boleh Mas Gibran itu udah diem ngeliatin udah itu kedewasanya itu kelihatan banget Udah kerasa auranya Terima kasih Ya sama-sama Nah tapi kalo berdua nih mas Gibran sama Kaesang juga sering curhat gitu gak? Ngapain juga curhat Ngapain Lu mah kayak mungkin masalah cinta atau masalah apa? Atau kayak ngomongin isu-isu terkini gitu Ngomongin fashion atau ngomongin musik atau film gitu Gapain ga pernah Atau kayaknya Gapain oleh kirat Gapain oleh Chirat Terima kasih.